So guys, gue Okto, kita ada di Review Warnet Ya, jadi saya sedang di perjalanan menuju Warnet Dimana ini mengenang konten-konten gue sekitar awal tahun 2020 ya Sebelum COVID kayak gitu Gue lupa 2020 atau 2019 gitu Yang pasti 4 tahunan apa ya, nanti dicek ya kayaknya Terakhir konten review Warnet gue tuh berapa tahun, puluh tahun yang lalu Tapi intinya, sebenarnya ini sudah kita rencanakan selama 1,5 tahun ya Waaat? Karena memang jarak dari gue ke Warnet itu jauh banget deh, 1,5 tahun nih Makanya baru sempet sekarang Perjalanan kita berapa aja? 2 hari ya Jalanan sekitar 2 hari guys Jadi ini akan menjadi momen yang menganginkan Alah, menganginkan itu gimana ya? Yang bikin kangen lah ya Karena review Warnet ini dulu sempet viral Di video gue yang disponsori Jujur lagi Ya dulu gue disponsori sama NVIDIA ya Sekarang tolong NVIDIA lah kalau bisa Atau mungkin Warnet-Warnet Anda yang punya bos-bos besar Ingin didatengin sama tim kita bisa Tinggal email aja nanti ya Kebetulan ratenya emang gak pasti kalau masalah ini ya Kita bisa diomongin secara kekeluargaan juga bisa Ya, jadi selama 1,5 tahun kita mengonsepkan Review Warnet Dimana konsep kita cuma dateng aja Lalu mereview Ya sudah Gitu aja Paling kemarin Kita nentuin doang Warnet mana yang bakal kita datengin Dan kebetulan ini adalah Warnet yang paling bagus di Serang katanya ya Apa Fnet ya namanya Iya cukup Lumayan elite ya Iya Nah ini yang kita datengin F berapa nih F4 F4 Disini ada 20 Ada 6 Oh ada 6 8 8 8 Banyak juga ya Mungkin Fnya Fandra ya kan Mungkin bisa Berarti ini F4 Iya Jadi kemarin tuh kita mengonsepkan Ada 2 Warnet dari Fnet ini yang Mau kita datengin Cuma kita bingung gitu Ini mau mana nih Yang mau kita datengin duluan Apakah dua-duanya apa satu aja Tapi kayaknya kita satu dulu Dan gue memilih Warnet yang lengkap PC nya Tapi gak ada VR ya Kalau gak salah Iya Tapi kita gak tau juga sih Nanti di dalamnya gimana Karena kan informasi dari tim kreatif ini Kebetulan sudah 2-3 tahun yang lalu juga kan Iya Gue berumayan Gue takutnya ada perubahan nih Nanti kita langsung aja Ke Warnet nya Semoga nanti kita izin buat Review disana Diizinin Kalau gak diizinin Ini video Sampai sini aja Jadi video intro Begitu ya Karena ini masih Berhubungan dengan game Yang pasti ini ada di channel utama ya Kawan-kawan Tapi nanti kalau Yang bukan gaming Yang berbau-bau vlog Atau Apa reaction Bisa ke channel Baru kita nanti Ya walaupun belum saya rebranding sih Nanti kalian tunggu aja ya Berdasarkan foto sih Katanya Okto Entertainment Biar nyaingin runs Yaudah Sampai ketemu nanti di Nah ini dia Kita udah ada di Warnet F4 ini ya Ini alamatnya ada di Sini 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 Nanti harus muncul semua Oke Ada disini Kebetulan kita udah minta izin juga Dan oke Katanya untuk review Cuman Katanya gaji warnet Dan Muset katanya dirahasiakan Gak Gak kesitu Kita cuman nanya spek Nanya biling Sama nyobain Udah Gitu aja ya Cuman disini kayaknya Adanya kantin ya tadi ya Bukan yang kayak Bisa mesen bing gak sih Bisa Oh bisa Nanti kita tanya-tanya sekalian kali ya Oke Sebelum kita nyobain speknya Dan sebelum kita Nanya biling-bilingnya Nanti kita ngobrol dikit sama Mbak Ope Warnet Oke Katanya dia udah 30 tahun 3 tahun maksud gue Kerja disini Langsung aja masuk Masal dia Ini dengan kakak siapa Ami Ami Udah 30 tahun disini 3 tahun Oh 3 tahun Boleh nanya-nanya Disini tuh bisa Sebelum kita ngomong Warnet Bisa Bisa Masaknya disini Oh enggak Bikin Bikin Paling Masak pop mie doang sih Adanya pop mie doang Oh ada pop mie minum Itu bisa Bisa diantarin ke atas Nanti tuh Nanti tuh ada harga-harganya Mengingat masalahnya Ada Kopi Tapi Kok enggak ada Kayak Apa yang dulu itu Panther gitu enggak ada Enggak ada Kalau Panther Ale-ale Teh gelas Oh teh gelas ada Tapi ya Teh gelas Masih seribuan Aku kebetulan dulu Ke warnet 10 tahun yang lalu Terakhir Ini pertama kalinya juga Nge-review Boleh ke? Nge-review disini Boleh Oh boleh Ada berapa PC disini Ada 5 Jenisnya Yang disini Ada regular Ada regular VIP VIP SPIP Sama Super VIP Sama Super VIP Berarti empat gitu ya Aku ngeliat ada Racing juga disini Oh iya Ada simulator Ada simulator itu Bilginya beda gak itu? Beda Beda lagi Kalau yang Regular sampai SPIP Sama yang disini Harganya? Enggak Beda juga Regular beda VIP beda Maksudnya Harganya sama Yang di Tertera disini Iya Berapa sih Kalau simulator Juga ada disini Oh disini ada ya Oh iya Ada 10 ribu per jam 10 ribu per jam Kita mau nyobain ya Lupa tadi Lusi billing Boleh ya Yaudah nanti kita Cobain juga Yang regular berapa sih Kasih jamnya? Satu jamnya 4 ribu Yang regular Untuk yang VIP VIP 5 ribu Lebih ada dikit Iya Sudah dikit Terus untuk SPIP SPIP 7 ribu Yang paling tinggi Yang SSP 5 ribu 9 ribu Berarti Kemahalan yang simulator Paket-paketnya Nanti bakalan Kita taruh disini Nanti ada ya Aku pengen nyobain juga Paling Aku nambah billing Yang ini ya Yang simulator Simulator Satu jam Penasaran nanti kita bakal coba Mungkin yang Regular Yang VIP Kita cuman Ngeliatin isinya aja Gimana Speknya Tapi nanti kalau yang SPIP Kita coba record Kita pengen Ngeliat Speknya gimana Katanya disini warnet paling imba kan Paling dewa Paling elite Paling elite Ini alumni juga Ada Temen aku juga Mana Ini OP warnet dulu Ini OP mana Ini Namanya Eja Tahun berapa Angkatan berapa 2017 2019 Senior Senior berarti Senior Senior saya Sampai jumpa Banyak disini Berarti 2020 Kira-kira 2019 2019 Oh hampir 4 tahun Iya Cuma kan berhenti Berhenti kayak gitu Oh iya Gitu guys Kita Ngarik Ini kita nyobain yang Regular Adik-adik Kita nyobain regular Kita intip dulu aja Spek PC nya RAM nya 16GB Dia Ini apa ya Kok Pentium Gold G Pentium Gold G Ini apa ya Gak tau bang Kok gue baru Baru liat Pentium Gold G 5400 Tapi 3,7 Hertz Nih Giga Hertz 10 66 Giga Wow Udah 1060 Ya Si layarnya Ya Display setting Di atas itu 144 Sama Kita cek Monitornya 144 Oh berarti disini Udah 144 Bang Eh Kalian yang punya PC dirumah Dulu disini 75 Dulu 75 75 Dulu 3 tahun lalu Iya Sekarang udah 14 Berarti di atas udah Lumayan Berarti bang 144 bro Kayak mana yang punya PC PC Dalaman Tapi kan Lumayan lah Ini enteng bro Masalahnya bro Udah kita cuman ngintip doang Nanti kita Bakal coba lagi Ini reguler Kita naik ke VIP ke atas semua Iya Oh semuanya Ini reguler Berarti yang lantai 1 Iya Oke oke Gue cuman mau ngintip doang Nanti kita mau nyobain gamenya pas Di yang super super VIP Udah SSVIP lagi Yang mentok deh SSVIP Enggak maksudnya Yang reguler paling bawah aja 1060 pak Di atas berapa Sekarang tuh mentok deh Berapa khasnya lo Layar Layar mungkin udah 300 Cuman biasanya Yang paling ini 20 khas Biasanya Untuk layar Kalo untuk spek VGA 490 490 Gue agak Gue pengen Pengen warna Punya warna ya Cuman ya Liat Reguler yang paling kecil aja Masa udah 1060 sekarang Bukan 1050 TIL lagi sekarang bro Masalahnya Itu alasan Reza bilang Pak Tutup itu semua Iya iya Yang lain tutup Regulernya begini ya Murah lagi Yaudah Kita akan lanjut ke yang VIP Ini baru regular Wih deh Yang VIP mana Yang ini mana nih Yang VIP mana Ini VIP Kok lo tau ini VIP Kok bisa tau Tau lah Beda kursinya Tau Oh iya Yang SSVIP mana Tau Ada ruangannya Wah ada ruangannya Kita coba dulu yang VIP Mau dimana Emang sisa ini doang Sini lebih terang Seperti biasa kita intip 10 detik kemudian Nah ini pake Intel Core i3 8100 Ini masih pake Masih pakenya i3 ya Kayaknya dia Ini generasinya 8 berarti kan RAM nya 16GB Gue gak tau speednya Karena gue gak mau Download-download Aneh-aneh kan Cukup yang ada di PC nya aja ya kan Sedangkan kalo untuk Spek VGA nya pake 1660 Oh ini super berarti VGA super harusnya ya VIP Kita cek di display nya guys Display nya 165 Anda-anda yang nonton Mendingan ke warnet Jangan back PC udah Ke warnet aja kalian Warnet sekarang Imba-imba gitu dah Kita cuman intip itu aja Berarti dia pake 1660 VGA nya i3 generasi 8 16GB RAM Dan 165Hz Untuk layar monitor Itu dia mvip Dan kita bisa Live streaming juga Berarti disini ada Obis dong Kalau gak salah download lagi deh Oh download lagi Biasanya udah ada Oh ya mungkin ini Abis maintenance atau apa Yang pasti ada Kamera-kamera ini Bersih banget ya Kesannya baru di install dulu Orang-orang kalo mau ngegame Gimana game menu ini Gimana game menu Kok gue baru Nyobain sih Ini nanti Kehubung ke semuanya berarti Steam atau apa gitu Ada PS2 Ada PS1, PS2 offline Misalkan game steam gitu Disini Di online game Online game Online game Oh iya iya Yang gini-gini nanti tinggal login berarti Kayak play misalkan gini Yang kebuka steam dong Harusnya 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 ya Harusnya ya Ini gue noro Main warnet Masalahnya gak pernah nyentuh-nyentuh game Oh gitu Lu bisa apa di warnet PB terus Valerant Oh iya bener Kalau tinggal login berarti Game nya udah ada Iya 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 Oke Kita bakal cobain Ke SPIP Sebelah masih ada yang kosong untungnya Sebelum ada yang ngerobok Yang ini feel nya udah mulai kayak Main dirumah guys Ini tuh Pasangan Bukan rusak kan Emang kayak gitu ya Maaf ya Nanti kalau misalkan ada Klaim dari pemilik Ini Maafin saya Karena ini tiba-tiba Copot sendiri Tadi magnet dia ternyata ya Oh enggak Saya yang noro berarti Maaf saya yang noro Oh yang ini Setiap beda nih Itu beda Beda-beda Oh ini Heparex featuring Dapu Mirip Mirip bro Enggak keliatan ya Iya kan List-listnya List-list Heparex Oh udah beda berarti ya Astanya beda-beda Iya lah tergantung Biling ya kan Cuman bilingnya beda dikit Dolong bro 4.000 5.000 6.000 Iya beda-beda Beda tipis Beda tipis Coba Tapi ini keyboardnya enak Ternyata guys Walaupun tadi agak bikin kaget sedikit ya Si plat-plat magnetnya itu ya Gue tuh udah cengok dulu Lumayan nih Dapet keyboard baru Gue beli Gue bayarin Oh ini dia Muncul Ini yang Svip Kita dapet I5 Generasi 9 Dengan 16GB RAM Lalu Airtex 2070 Yo ii bang Airtex 2070 Dede Udede main warnet aja kita deh Udah 2070 bang Masalahnya bang Wanya apa-apa nih 165 Hards Kan makannya banyak yang ini bang Pro player-pro player yang gak ada GH gitu Latihannya di warnet Benar Iya iya benar-benar Kayak di booking satu baris gitu kan Iya Biasanya satu ruangan 2070 Dede Ini OBS nya gak ada nih disini Benar OBS OBS nya gak ada Kayaknya download lagi bang Boleh emang download-download Emang boleh download-download Boleh Boleh Itu nanti kalau itu hilang sendiri Oh gitu setiap riset gitu Iya riset sendiri Oh Pantesan berisi terus ya Iya Yaudah nanti bakal kita coba ya download yang di SSVIP Eh masih ada gak ya Loh takutnya full lagi Yaudah Kita bakal coba Yang ultimate Tier tertinggi Ruangannya beda Dan ruangannya juga beda sendiri Nanti kalian di shoot aja Coba Ini ada kesalahan teknis ya Kayaknya ini Susah Kursi nya agak bermasalah Kayaknya ya Jadi kita nanti nge-record nya di yang simulator aja Yang pasti gue bakalan nge-review Untuk Spek nya Oke Ini juga kayaknya layarnya 4K dah Kecil banget ya I-Five generasi 12 Ram 16 3060 Sudah 3060 Cuman gue pikir ekspektasinya ke Ke 3080 itu ternyata masih 3080 It's okay Udah itu Aman-aman Lancar Jaya Cuman masalah Ini nih Tidak bermasalah ini juga ada sticknya Ada stick Ada stick Ada headset Dari Dari Siapanya Haperex Agar mirip ya Kayak yang di kantor Iya kayak yang di kantor Iya bener Kantor ya peresan Logitech Logitech ya Untuk Obiex nanti kita Download yang di bawah aja Iya di bawah Karena kita Kebetulan ini Pantesan gak dipakai tadi Kayaknya kursinya Iya Bermasalah Bermasalah nanti kita kasih tau aja Ke RAKAN Siapa tau diganti kursi Warta Kita bakal lanjut ke Yang Simulator Ternyata Yang SSVIP Bikin gerak tadi ya Karena susah hidup Duduknya susah Kebetulan Emang disitu berseteru terus bang Oh berseteru Iya dari dulu disitu berseteru dulu Sampai depan belakangnya itu Saran gua sih Tiga aja cukup Iya Ketimbang Iya ketimbang Apa tuh VIP S-VIP Oh bener 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 Asmarata Kalibrasi Buat editor gua bro Biar seneng bro Nanti mau nyobain gak Ki Nyobain gak Lumayan bilang kita sejam Segame dua game mah dapet gitu ya kan Nanggu 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 Ini tuh lagi Kalibrasi lagi Oh tuh Udah bisa bro Deg-degan Solo nih Ki Oke kita coba ya Kok bisa 21 juga ya Gas Bahrain Ini Oh baku ya Keren banget Emang Repky mau bunuh Mau bunuh gua nih Start langsung ya Tanpa basa-basi aja kita Memang di relief gua tuh Jelek ya Masalah menyetir tuh gak bisa Tapi kalian harus Tau gua Kalo di game tuh gimana Masih Iya juga Ini sirkutnya Em stupid bro Yoi Kan kata gua udah bilang Tadi sirip Yakin baku Tapi disini gak bisa potek Waktu itu kan 100% Demek Ini tidak Ya Ya Allah guys Guys punya editor Gini Apa ya Hari-hari loh Ini aman nih Sumpah nih Orang-orang Potek loh Potek loh Tenang Tenang Guys ini Emang ujian sim Apa gimana ya Kayaknya ada settingannya Bang tadi Bisa jadi Bisa jadi Iya iya Benar-benar Ada 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 Kompek Kompek Gak emang Gak yang jadi masalah Itu satu Kenapa harus F1 sih Kan ada Netforce speed gitu Mana sirkutnya juga Gimana ki Nyetir gua ki Gimana ki Banting terus Banting terus Tidak semudah itu Jadi enak main di keyboard Tampak steering wheel Keyboard Keyboard Yang gasnya juga Gak tau ya Gasnya bisa dibawa kali ya Bisa Bisa Di lantai gitu kan Ya Tadi kita belum sempet closing ya Karena terlalu sibuk Ngeliat Rifqi main Dengan Kepotekannya itu Coba ki Kira-kira rating poteknya berapa Ketika diaktifin 6 6 per 10 Kebetulan gua juga Kalau itu nyalain potek mulu Kayaknya gua Ya Oke Tadi kita udah nyobain Di warnet Dari mulai yang reguler VIP SVIP Bahkan SSVIP ya Cuman sayangnya Gua niatannya Main di SSVIP Cuma Tadi kendala Sama Kursi Kayaknya sih ada yang nuker ya Ada yang nuker itu bang Dituker Soalnya tadi ada anak kesekolahan gitu Dia baru ngisi Yang di belakang kita itu Mas main itu Udah diganti sama dia kayaknya Oh Iya Kita kena oknum ini berarti Rebutan bang Biasa bang Buatnya buatnya kematian Bisa-bisanya Itu kok kursi Agak Begini Cuman udah gua sampaikan Ke pihaknya sih Kayaknya mereka juga Nggak sadar ya Karena kan di atas Jarang mungkin ya Rame juga Nah mungkin udah diganti Diganti lagi kali ya Kayak Iseng aja kali Aku ingin Merasakan SSVIP Aku kasih bang Kamu yang rusak Terus tadi kita Akhirnya nyobainnya full Di simulator Di simulator sih Jujur Keren banget Yang gua Rasain pertama Karena Itu settingannya Bener-bener bisa Begitu ya gua norah banget Masalahnya gitu sumpah gua norah banget bro Tapi akhirnya tadi kita matiin Karena gua tidak siap dengan teknologi itu kan Jadi gua matiin Dan gua coba mulai mainnya Sayangnya lagi Gua gak tau cara settingan Pedalnya biar full Kayaknya tadi gak nyampe setengah ya Pedalnya Kayak setengah pedal gitu Walaupun di kakinya udah mentok Nah tadi gua udah sampein juga Sebenernya Gua mau minta teknisi Cuman gak enak tadi Karena kita juga udah penghujung kan Ya udah yang penting kita nyobain Main game yang pasti No lag ya Dan gua juga lupa itu PC simulatornya Dia speknya apa Kurang lebih Kayaknya sih Antara VIP Atau SVIP sih Gua ngerasanya Si layarnya juga Kayaknya itu Sekitar 144 Minimal banget Dan Regul 144 Terus masalah ya pak Itulah Coba kalian yang masih pake 75Hz Yang 60Hz Coba ya Gak apa-apa Nangis pojokan dikit Gak apa-apa Apalagi ya Apalagi ngerating ya Rating Rating Dari Keademan tempat 8x10 di bawah Di atas 9x10 Untuk yang di dalam SSVIP Itu kayaknya 11x12 Sama yang VIP luarnya Yang dulu Lantai 2 ya Kurang lebih Adamnya sama Terus Untuk kenyamanan Untuk masalah Bau Biasanya kan warnanya Sumpak ya Kalau ini hampir netral Gua ngerasanya Memang ada bau Bukan Bukan aroma 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 ya Aroma khas Dari gamers Yang kurang mandi Tapi dari alat-alatnya Dan lain-lainnya Itu Gua akuin Enak Maksudnya Nyaman gitu ya Dan itu juga Jadi opsi Orang-orang Entah bocil Sampai Abang-abangan Kali ya Main disana itu Karena kenyamanannya Karena disana juga Gak boleh ngerokok Untuk orang yang ngerokok Katanya Nitip KTP ya Nitip KTP Karena itu bisa beresiko Untuk Merusak PC Bahkan gear-gir yang lain Sekaligus sewa asbak Oh ada sewa asbak juga Dia KTP buat dapetin asbaknya Gitu Cuman ya itu Kalau lu ngerokok Di tempat yang bukan Untuk merokok Harusnya lu punya Punya rasa gitu ya Kan Masa mengganggu Terutama di Super VIP Bang Yang di tertutup itu loh Oh itu Ngerokok Gak boleh Gak boleh Soalnya dia juga Ruangannya Cukup sempit Gua mikirnya SS VIP itu bisa Yang lebih luas gitu Kayak 5 baris Biasanya gitu ya Ternyata yang ini Letter L dia Sayangnya Jadi letter L itu Ada kendala Sempit jalan Di yang Pintu masuk Belakang-belakangan Dan ini masalah Kursi gaming Kursi gaming itu Seperti ini Agak Nyender gitu Agak beradu Tadi abang yang belakang gue Sampai gini loh Kan gue gak enak ya Ya udah Akhirnya gue Gak Maksain Nyobain kursi Hancur Kursi rusaknya tadi Iya kursi hasil tukaran Kayaknya itu Kursi yang tertukar Tapi overall Untuk rating Regular VIP SVIP Gua akuin itu 9,5 lah Untuk ukuran Warnet di Serang ini Sudah oke banget Dengan harga yang Murah Nah untuk SS VIP Sebenernya gue berharap Ekspetasinya itu lebih Cuman karena tadi ada Kendala satu kursi Sama yang kedua posisi Kalau misalkan Abang Pengelola Fnet Nonton video ini Atau Mungkin bosnya Nonton video ini ya Gue punya saran Mendingan Take out satu aja Si PC nya PC yang gue pakai tadi Itu Take out aja Biar lalu lalangnya gampang Pindahin ke Luar gitu Iya Cuman memang Speknya Beda sih Cuman daripada Itu dijual Atau apa Ya kan Atau mending Pindahin ke Warnet yang ada SS VIP nya juga Begitu Daripada Yang Paksain Oh tier paling atas Dipaksain Malah jadinya Speed Gak nyaman Gak nyaman Gitu Ini sih masukan doang Sebenernya Keluhan kita sebagai Customer dan Gamer disana Dan gue Paham banget Kenapa Satu kursi itu kosong terus Betul Ya kan Ternyata itu kendalanya Satu ngalangin Lalu lalang jalan Yang kedua Adu-aduan sama yang belakang Selebihnya speknya 3060 ya Iya Walaupun tadi Memang ada ekspektasi Lebih gua Entah 3070 Atau 3080 Sebenernya Cuman 3060 itu udah Cukup banget Lu mau live streaming Bisa Lu mau main game apa GTA Mau main game apa CS2 Atau game-game AAA Yang lainnya Kayak Assassin Atau apa gue rasa itu udah Lancar banget Dengan Standarisasi Layar yang Semuanya 165 Untuk yang VIP ke atas Itu 165 Semua ya Itu keren banget Dan udah Cekung bro Iya Jadi kayak Kita tuh bisa lebih fokus gitu Andai itu Ada brand Monitor masuk Bagus-bagus ini monitor Kew, kew, kew Kur, 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 kur Terus tadi sebenernya gue di simulator Mau coba Download OBS Cuman Speednya dibatasin Iya Nggak Nggak bisa Kalau kita maksain download Apalagi nanti khawatirnya Bikin yang lain ngelag Gitu kan Tapi kayaknya dia udah antisipasi Makanya di limit Si Tiap Speed Di PC-nya Gitu Cuman sayang doang sih Tadi gue nggak ngecek Spek yang ada di simulator Tapi tadi Lancar banget ya Itu juga kayaknya 144 Minimal Si layarnya Licin Udah lancar banget Apalagi PC editor Sekarang udah 240 Gitu ya Gitu ya Gitu ya Upgrade Karena apa? Karena ada temen jual monitor Kita beli setengah harga Gitu ya Dia ngejual setengah harga ya Gue singkat lah Jadi Yaudah itu aja paling Overall Untuk Warnet Fnet Tadi minus Di SSVP aja Masalah itu Itu Kayaknya gue bisa ngasih 8,5 Untuk Warnet Fnet F4 Ya F4 Ya Selebihnya Kendala teknis Yang kita Nggak ngerti Masalah gas Dan lain-lain Itu Belakangan Itu kayaknya Bisa sebenernya Teknisnya tadi ada ya Kayaknya sih Yang satu lagi teknisnya Oh itu bukan Itu kayaknya Tukersip Oh bener Teknisnya beda lagi Oh beda lagi Oke oke Yaudah Paling itu aja Sekian dari Review Warnet Kali ini Episode pertama Setelah sekian tahun Ya Setelah sekian lama Vakum rehat Kagak nge-review-review Akhirnya kita review lagi Semoga kedepannya kita Bisa lebih rapi lagi Bisa tertata lagi Bisa terkonsep lagi Dan bisa lebih Maksimal lagi Untuk mereviewnya Awalnya tadi ada hal yang Miss Ya Entah suara atau apa Jadi ya Kalian drop aja kolom komentar Kalau punya masukan atau apa Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Join membership Karena gue live streaming hampir tiap hari Selain kalian dapet Chat Yang berwarna hijau Kalian juga Akan mendapatkan Stiker menarik Exclusive Bits yang berkembang Setiap bulan Dan waktu tertentu Ter upgrade Sampai dengan 10.000 tahun ke depan Dan jangan lupa Follow Instagram Saya juga bang Karena disana ada update update Dan juga Join Broadcast Instagram Broadcast Ada membership juga Instagram Semua ada Postingan eksklusif Semua ada Kita kapitalisasi semua Berikut juga ada TikTok kita Baru EP-EP kemarin Tentang 100 lebih Alhamdulillah Semoga ada EP-EP lainnya Disana juga gue sering Live streaming Walaupun streamingnya Farming Apa streaming farming bang Kalian cek aja ya Langsung aja Yaudah Sampai situ aja Jangan lupa subscribe channel ini Agar tidak stuck juga Walaupun gue udah ngomong tadi Tapi yaudah Bye bye Sub indo by broth3rmax